Grafik kasus virus corona secara global masih terus mengalami peningkatan. Sejumlah negara di dunia masih melaporkan kasus baru infeksi COVID-19. Hingga selasa 19 Oktober 2021 pagi, berdasarkan data Worldometers, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 241,8 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,9 juta orang meninggal dunia dan 219,1 juta orang dinyatakan pulih. Sertifikat vaksin COVID-19 untuk perjalanan internasional bagi warga di Australia akan tersedia mulai hari selasa 19 Oktober 2021. Penerbitan sertifikat ini sebagai bagian dari persiapan pemerintah Australia sebelum membuka perbatasan negaranya. Sertifikat vaksin COVID-19 internasional mirip dengan sertifikat vaksin yang ada saat ini dan akan tersedia untuk diunduh melalui situs MyGov. Namun di dalam sertifikat itu akan ada tambahan kode QR yang dapat dipindahi oleh petugas imigrasi di perbatasan negara lain. Awal Oktober lalu, Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan pembatasan perjalanan internasional akan mulai dilonggarkan pada awal November untuk warga Australia yang divaksinasi penuh. Dokumen-dokumen ini akan terkait dengan paspor seseorang yang akan diminta untuk memberikan rincian data paspor mereka ketika meminta sertifikat dari Medicare. Sertifikat vaksin COVID-19 internasional tersebut kemudian dikirim ke orang yang memintanya dan mereka dapat mencetak atau menyimpannya sebagai file di telepon genggam mereka. Menteri Stuart yang bertanggung jawab atas peluncuran sertifikat ini yakin warga Australia yang ingin bepergian bisa menerima proses tersebut. Pemerintah Federal Australia menjelaskan sertifikat yang dilengkapi kode QR ini akan sama amannya dengan paspor biasa. Memiliki enkripsi yang lebih tinggi daripada bukti sertifikat vaksinasi yang ada saat ini. Warga negara asing pun dapat memiliki sertifikat COVID-19 internasional yang ditautkan ke paspor mereka jika mereka menerima vaksinasi di Australia. Pekan lalu, Menteri Utama New South Wales Dominic Perotet mengumumkan di akhirnya kewajiban karantina hotel dan karantina rumah bagi mereka yang memasuki negara bagian itu. Menteri Stuart mengatakan sistem sertifikat vaksin internasional telah diuji secara menyeluruh selama beberapa minggu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!